Dalam kata lain, penggunaan prima SAS selain sebagai nutrisi juga bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen penyakit baik jamur maupun bakteri. Di luar daripada itu juga bisa digunakan sebagai biopesticida, baik insektisida, bakterisida, dan fungisida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang baru-baru ini kita rilis dan insya Allah bisa memberikan manfaat terbaik buat kita semua yaitu prima SAS. Jadi buat sahabat tani sekalian ya bahwa prima SAS ini selain sebagai nutrisi juga bisa kita gunakan sebagai pesticida. Baik itu fungisida, bakterisida, maupun insektisida. Namun secara khusus formulasinya adalah nutrisi, dimana pada prima SAS ini kandungan unsur haranya 25% sulfur atau belerang yang kita tambahkan kalsium 10% dan magnesium 15% serta tambahan unsur micro ZN atau zincum sebanyak 5% dan surfaktan 10% plus stress element atau TE. Dengan penggunaan prima SAS, kita harapkan nantinya tanaman kita bisa terpenuhi dalam asupan unsur hara sulfur, magnesium, dan kalsium, serta sedikit zincum. Dan manfaat utamanya selain bisa menjaga tanaman dari patogen, hama maupun penyakit, yang nanti pada video khusus akan saya jelaskan bagaimana cara meracik prima SAS untuk bisa menjadi biopesticida, baik sekelas insektisida, fungisida, maupun bakterisida. Pada dasarnya, penggunaan prima SAS bisa dilakukan kapanpun dengan tujuan selain untuk mensuplai unsur hara sulfur, magnesium, dan kalsium, Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen hama penyakit, terutama dengan asupan sulfur, kalsium, dan magnesium, secara otomatis tanaman bisa lebih meningkatkan diri terhadap serangan patogen jamur maupun bakteri. Karena pada dasarnya, baik sulfur, magnesium, dan kalsium, serta zincum yang terkandung di dalam prima SAS merupakan komponen-komponen unsur hara yang memang sangat tidak diminati oleh syarat tumbuh kembangnya jamur maupun bakteri. Dengan penggunaan prima SAS juga diharapkan bisa membuat tanaman tetap berdaun hijau meski menjelang panen. Mengingat baik sulfur maupun magnesium dan kalsium sama-sama bisa menjaga chlorophyll ataupun hijau daun tersebut tidak terreduksi oleh faktor penuaan Dan tidak terdegradasi karena diambil alih untuk pencadangan ataupun diurai kembali sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan proses generatif ataupun pembesaran dari buah maupun gabah. Sehingga nanti pada waktunya panen daun-daun masih terlihat hijau segar yang secara otomatis akan memaksimalkan proses pengisian dan pembesaran baik buah maupun gabah. Kegunaan lain dari prima SAS di mana untuk sulfur dan magnesium serta kalsium diharapkan juga bisa menjadi solusi terhadap tanaman-tanaman kita yang pertumbuhannya terlalu pesat atau terlalu jagur. Atau hingga untuk menghambat pertumbuhan anakan pada tanaman padi kemudian untuk menghambat pertumbuhan yang terlalu pesat pada tanaman fortikultura. Karena biasanya kalau untuk tanaman fortikultura terlalu gemuk atau jagur maka akan sulit berbunga dan berbuah karena terfokus pada pembentukan organ-organ vegetatif baik batang, akar, dan daun. Maka insya Allah pertumbuhan tersebut sedikit terhambat dan tanaman akan lebih terfokus pada proses generatif. Dalam kata lain penggunaan prima SAS selain sebagai nutrisi juga bisa meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen penyakit baik jamur maupun bakteri. Di luar daripada itu juga bisa digunakan sebagai biopestisida baik insektisida, bakterisida, dan fungisida. Secara tunggal aplikasi prima SAS bisa sebagai insektisida yang bersifat kontak pada beberapa jenis hama. Namun apabila kita ingin meningkatkan atau memperluas spektrum atas pengendalian hama penyakit maka bisa kita kombinasikan dengan nutrisi lain dari SAS yang nantinya akan saya jelaskan secara detail pada video berikutnya. Jadi buat sahabat tani sekalian insya Allah dengan hadirnya prima SAS ini bisa menjadi solusi terbaik bagi kita semua. Karena sejatinya kami meramu dan meracik serta memformulasi nutrisi atas dasar rangkuman masalah dan kondisi tanaman akhir-akhir ini. Sehingga bisa saya simpulkan dan saya ambil benang merahnya untuk menjadi pertimbangan dari produk-produk formulasi salmar andalan sejahtera. Dengan pertimbangan dan analisa lapangan serta rangkuman informasi yang saya dapat dari sahabat dan rekan tani sekalian baik yang di media sosial maupun di lapangan langsung. Itulah yang menjadikan saya merangkum suatu formulasi untuk dijadikan sarana solusi bagi tumbuh kembangnya tanaman kita. Agar resiko kegagalan dalam berbudidaya tanaman ke depan bisa kita tekan seminimal mungkin. Demikian semoga video penjelasan saya tentang prima SAS ini bisa memberikan manfaat dan wakwasan terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Salam tani. Barakallahu wikum. Bilai Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita mau manting dulu ya di belakang rumah. Ini kebetulan ada paret atau ruangan kecil. Di belakang rumah, biasa kalau habis musim penghujan, sudah lewat 2 atau 3 bulan. Paret ini banyak ikannya. Dan biasanya ikan gabus, ketik, sama ikan mili ya. Tapi pernah juga saya di sini dapat. Karena ini jumbo sebesar. Karena orang di masa dan gabus. Bahkan pernah dapat di belakang rumah. Belakang rumah di pacari ya. Mungkin karena lepas dari kolam penangkal. Laku aja ya kan. Dapatnya kayaknya tegang. Tarik dek, tarik dek. Di sini. Wih, strike gabus. Lepas, lepasin. Lepas, lepasin. Lepas, lepasin lah. Lepas, besar enggak? Besar. Lepas, lepas. Lepas, lepas. Lepas, lepas. Ini pun dapat lagi nih dek. Benangnya tegang nih. Aduh, lepas. 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 Lepas, lepas. Terima kasih telah menonton!